Sebut tulisan Loli soal dirinya di sosial media fitna Nikita Mirzani bongkar kelakuan anaknya. Belakangan ini, Loli terus-menerus membongkar kelakuan Nikita Mirzani melalui unggahan Instagram story-nya. Ia menyebut bahwa Nikita Mirzani pernah menyuruhnya bunuh diri hingga tidak dikasih makan. Lantaran hal itu, Loli menyebut bahwa dirinya enggan kembali pulang ke ibunya itu. Gak habis pikir aku punya orang tua kayak Mimi, bisanya jelek-jelekin anaknya di sosial media, menjadikan anaknya musuh sendiri di hidup. Sakit hati aku Mimi, tulis Loli. Namun menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani mengatakan bahwa seluruh tulisan Loli tentang dirinya itu fitna. Bersama dengan hal itu, Nikita Mirzani mengunggah sejumlah bukti chat mengenai kejadian yang sebenarnya. Nikita mengungkapkan bahwa dirinya mengunci putru sulungnya itu di kamar lantaran kelakuannya, dinilai di luar batas wajar. Ia mengunggah isi pesannya dengan salah satu karyawannya. Chat tersebut berisi laporan sang karyawan mengenai kondisi anaknya yang dipaksa pulang karena kedapatan terdapat bekas cupang di lehernya dan mengkonsumsi beer. Jadi apa yang diketik anak itu hanya membela diri supaya netizen mensupport dia dan membangga-mbanggakan dia. Loli itu kalau dikunciin itu berarti dia membuat salah. Ujian Nikita Mirzani dikutip dari unggahan at cerita seleb underscore 01. Terakhir dia membuat salah itu adalah dia terjun dari lantai tiga saat saya lagi ada di Swiss. Imbunya sembari menahan tawa. Namun terkait persoalan tidak dikasih makan, menurut Nikita hal itu adalah fitnah. Masa iya dia nggak dikasih makan? Kalau nggak dikasih makan mati dong. Kalau dia bilang dikunciin karena tidak mau live, tidak begitu ceritanya. Ungkap Nikita. Dia terlalu sering membuat kenakalan. Sampai akhirnya pembantu dan orang di rumah tidak mampu lagi menghandle. Makanya ditaruh di kamar. Tapi kalau soal makan saya ada CCTV bisa dilihat bungkasnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.